Intro Assalamualaikum Pak Dikdik Waalaikumsalam Alhamdulillah Lembaran udah lewat Silahkan Pak Dikdik Tadi sebetulnya sedang menikmati sekali Buya apalagi memberi motivasi kepada rekan-rekan kita untuk gerakan muda ancor ini sayang salah belum bisa ikut urun-rembung untuk masalah gerakan pemuda ancor cuma dari yang Buya sampaikan tadi dari pertanyaan rekan kami yang dari Bogor apa dari Bapak Lembang Jadi kalau saya sekaligus nanggapi sekaligus nanti akan bertanya Buya jadi dari gelombang cinta yang disampaikan tadi yang dibaca adik kita sebetulnya kalau saya formulasikan dengan bahasa saya yang dipertanyakan rekan-rekan dari Pak Lembang ini kan religi versus spiritual dimana religi yang berorientasi pada simbol dan spiritual yang berorientasi pada nilai dimana religi itu kelihatan ini berkaitan barangkali sukunya pada keislaman sementara spiritual tidak kelihatan karena berkaitannya sukunya apa akarnya kepada keimanan jadi kalau salah mohon koreksi nah sementara tentu dalam hal ini saya ber angan-angan paling tidak punya obsesi jangan sempat kita ini masa yang paling cemerlang dalam melaksanakan fikir dalam akan religi itu tetapi sebetulnya saat yang paling suram ketika mendalami spiritual karena kita bisa melihat dengan realita itu bahwa semaraknya bagaimana orang mengaji menghapal Quran dan sebagainya dan sebagainya tapi kalau istilah boyak paling rajin sembahyangnya rajin juga betengkarnya gitu kan jadi kan itu sangat sangat cemerlang ketika menjalankan religi dan sangat suram ketika menjalankan spiritual berkaitan dengan itu saya tarik kepada masalah kebahagiaan bahwa sebetulnya kan bahagian kebahagiaan itu kaitannya dengan spiritual jadi kalau kekayaan derajat tinggi pangkat ilmu itu kaitannya kan dengan religi barangkali kan lebih dekat titik barangkali ke sana sekarang sudah menjadi bukti eksperimental kalau istilah boyak bahwa tidak ada kaitan kebahagiaan dengan kekayaan tidak ada takut paut kekayaan dengan kebahagiaan bahkan ini pernah dimuat dalam salah satu gelombang cinta boyak tapi yang saya lihat realita sudah menjadi bukti eksperimental bahwa kekayaan tidak ada kaitan dengan kebahagiaan tapi kok sepertinya semua orang ingin membuktikan sendiri akan ingin mencoba sendiri pengen kaya dulu lah semua aktivitas apapun kalau boleh saya dibilang itu kan orang-orang yang sedang membesarkan diri melalui gerakan itu melalui aktivitas itu pertanyaannya sebetulnya faktor apa yang menjadikan orang ingin membuktikan sendiri padahal itu sudah berbukti dalam perjalanan sejarah terima kasih bu atas pertanyaan ini kalau mungkin terampau lancang pertanyaan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi jadi persoalannya orang melihat orang kaya lebih bahagia dari orang miskin itu sama seperti mata kita melihat Fata Morgana meyakinkan itu air berlimpah ruah iya aku melihat sendiri air berlimpah ruah begitu didekati lam yajiddu syai'ah ternyata kering kerontang tidak ada apa-apa nah saya mengatakan kalau sudah tahu begitu ya biarlah kegagalan itu orang lain yang mengalami engkau yang memanfaatkan jangan sampai engkau mengalaminya sendiri kali gitu ada orang jatuh ke sumur ya sudah pelajaran buat kamu kamu nya jangan terjurung sumur juga oke sekarang kita mau buktikan realitanya satu hari ada seorang yang sudah saya ceramahi lama berjam-jam kesimpulan dia tetap bersekukuh ya enak kaya pakai air dimana enaknya orang miskin orang kaya naik haji bisa beli mobil bisa bikin rumah bisa orang miskin bisa apa itu jawaban dia rasional rasional tetapi tidak faktual rasional tapi tidak faktual oke kita uji banding komparatif studi ini ini orang kaya ini orang miskin oke orang miskin dengan istrinya tangannya setiap hari tersenyum senyum terbahak bahak orang kaya setiap hari marah marah lulu dari bentak-bentak menyiap bentak-bentak membantunya supirnya juga digamparin sudah orang miskin tidurnya lelapnya bukan mahal seperti dunia miliknya orang kaya baru liap kering kalau yaudah dikontrak setekan besok sudah kering ya nanti besok kering jam tiga baru tidur sudah orang yang miskin pergi ke salat dia mencakwal buruh tani uruknya berapa kali tiga kali uruknya lauknya apa ikan ikan nasi dibakar sama sambal terasi orang kaya lauknya apa sambal goreng deng-deng bergedel otokowok makanya habis enggak minum pil dulu pil nafsu makan dulu makanya cemal 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 malam harinya dia bergumul dengan istrinya penuh kemeseran dan gairah sampai orang semua rancangnya orang kaya harus minum viagra dulu minum viagra dulu betul enggak ini fakta di lapangan betul enggak jadi saya menanya enak jadi orang kaya apa enak jadi orang miskin tetap betul enak orang kaya nah gitu jadi nah jadi jawabannya adalah saya tidak memilih kaya tidak memilih miskin yang saya pilih saya ingin hidup bahagia sehingga kalau saya bahagia miskin pun bisa bahagia kalau saya kaya apalagi betul enggak kemudian faktor utama faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan sekarang saya menanya bahagia enggak orang hidup enggak punya sepeda enggak punya motor enggak punya mobil enggak punya TV enggak punya rumah enggak punya bisa bahagia enggak dulu nenek moyang kita ketika hidup masih dalam zaman primitif masih nomaden pindah-pindah belum mengenal cocok tanam masih berburu punya TV enggak punya kulkas enggak punya mobil enggak punya rumah enggak ada yang bahagia enggak yang sengsara ada enggak paham paham jadi dimana rata bahagia di dalam diri kita sendiri engkau selamanya tidak akan pernah menjadi orang kaya ketika engkau hanya melihat yang dimiliki oleh orang lain tapi engkau tidak mensyukuri apa yang ada di tanganmu itu terima kasih